Kitab Ruth, Pasal 2 Ruth menemui Boaz Naomi mempunyai seorang pelindung, seorang keluarga dekat dari suaminya. Ia seorang kaya dari keluarga Ali Melech, namanya Boaz. Pada suatu hari, Ruth, orang moab itu, berkata kepada Naomi, aku ingin pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang para penuai yang berbaik hati padaku, yang membiarkan aku memungut bulir-bulir. Naomi berkata, baiklah, lakukan itu, hai anakku. Jadi, Ruth pergi. Ia pergi ke ladang dan mulai memungut bulir-bulir yang terjatuh ke tanah di belakang para pekerja yang sedang menyabit jelai. Kebetulan ladang itu milik Boaz dari keluarga Ali Melech. Kemudian datanglah Boaz dari Bethlehem ke ladang itu, serta memberi salam kepada para pekerja. Katanya, Tuhan menyertai kamu. Mereka menjawab, kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Kemudian Boaz bertanya kepada pembantunya yang bertugas mengawasi para pekerja itu. Milik siapa perempuan itu? Pembantu itu menjawab, dia orang moab yang pulang bersama Naomi dari daerah moab. Ia ingin mengikuti para penuai dan mengumpulkan bulir-bulir jelai yang tercecer. Pagi-pagi sekali dia sudah datang bekerja sampai sekarang, di seberang sana rumahnya. Kemudian Boaz berkata kepada Ruth, Sekarang dengarlah anakku. Engkau tidak perlu pergi memungut bulir jelai ke ladang yang lain. Tetaplah di sini. Dekatilah para pekerjaku perempuan. Lihat kemana saja mereka bekerja. Ikutilah mereka dari belakang. Aku telah memerintahkan para pekerja laki-laki supaya tidak mengganggumu. Bila engkau haus, ambillah air dari tempayan yang dipakai oleh para pekerjaku. Ruth sujud dan menundukkan kepalanya ke tanah, lalu berkata kepada Boaz, Aku orang asing. Aku heran Tuhan memperhatikan aku. Boaz menjawab, Sudah diceritakan orang kepadaku semua tentang perbuatanmu yang baik kepada Naomi, mertuamu, setelah suaminya meninggal. Engkau juga telah meninggalkan ayahmu, ibu, dan tanah airmu, datang kepada bangsa yang tidak pernah kau kenal sebelumnya. Tuhan kiranya memberikan berkatnya atas semua perbuatanmu yang baik itu, dan kiranya Tuhan Allah Israel memberikan sepenuhnya bagimu segala balas budimu. Engkau berlindung padanya. Kemudian Ruth mengatakan, Bolehkah aku terus berkenan kepadamu, ya Tuhan? Engkau begitu baik dan rasa kasihan kepadaku. Tuhan berbicara begitu lembutnya kepada hamba perempuanmu ini. Bahkan aku tidak cukup baik menjadi seorang dari para pelayan perempuan Tuhan. Pada saat makan siang, buas berkata kepada Ruth, Mari, makanlah beberapa roti kami ini. Celupkan rotimu ke dalam cuka ini. Ruth pun duduklah di samping para penuai. Buas memberikan beberapa gandum panggang kepada Ruth. Ruth makan sampai kenyang, bahkan masih ada sisa makanan itu. Kemudian dia berdiri untuk melanjutkan pekerjaannya. memungut bulir-bulir jelai. Kemudian, buas memerintahkan para pekerjanya. Biarkan perempuan itu memungut sesuatu dari ikatan tumpukan gandum itu. Jangan mempermalukan dan menegurnya. Bahkan jatuhkan bulir-bulir dan tinggalkan supaya dapat diambilnya. Jangan larang dia. Naomi mendengar tentang buas. Ruth terus bekerja di ladang sampai petang hari. Ia mengeriknya dan memperoleh kira-kira sebanyak 22 liter. Kemudian dia mengangkatnya dan pulang ke kota dan memperlihatkan yang telah dikumpulkannya kepada mertuanya. Ruth membawa makanan yang tersisa dari makanan siang dan memberikannya kepada Naomi. Mertuanya berkata kepadanya, Di mana engkau memungut gandum hari ini? Di mana engkau bekerja? Semoga diberkati orang yang memperhatikanmu. Ruth menceritakan kepada mertuanya yang terjadi dengan buas. Katanya, Orang yang padanya aku bekerja hari ini. Namanya buas. Naomi berkata kepada menantunya, Tuhanlah memberkati yang selalu menganugerahkan kasih setia bagi mereka yang mati maupun yang hidup. Kemudian Naomi berkata kepadanya, Buas salah seorang keluarga dekat kita. Ia seorang dari pelindung kita. Ruth orang Moab itu mengatakan, Buas juga berkata kepadaku, Tinggallah bersama para pekerjaku sampai panen selesai. Kemudian Naomi berkata kepada menantunya, Anakku, Ada baiknya engkau bekerja terus dengan para pekerja perempuannya. Karena di ladang orang lain, Mungkin saja ada orang mengganggumu. Demikianlah Ruth tetap bersama pekerja perempuan buas Sambil memungut jelai sampai panennya selesai. Bahkan sampai panen berakhir. Dan dia tetap tinggal serumah dengan mertuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.